Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman gimana kabar kalian semua Semoga baik baik saja Jadi hari ini kita ada panggilan Ada panggilan Dari pihak rumah sakit Bahwa ada dokter yang mau Tanya tanya sama Kita tentang amel Karena amel ini dari sini Sudah satu minggu ya teman teman Sudah satu minggu dan sekarang juga udah dipindahin Kemarin kan di ruangan PHCU kalau gak salah PHCU wanita Dan sekarang sudah dipindahkan ke ruangan Antareja Nah ruang tenang ya gitu loh Nah sekarang kita mau konsultasi Maksudnya dokter mau konsultasi sama kita Atas latar belakangnya Tentang latar belakangnya amel gitu loh Karena kan amel ini sudah satu tahun teman teman sama kita Tapi kita masih belum ini ya Masih belum tahu ya Menyebab penyakitnya amel itu apa gitu loh Karena Dari pertama kita temuin amel Kita udah bawa ke semua terapi ya Kita bawa rukyah udah Terus kita bawa ke Mana ke psikiater udah Terus kita bawa ke mana Ke yayasan udah Udah dua kali ke yayasan gitu loh Dan sekarang Bersosialisasi sama warga sekitar pun udah kita ajak kemana-mana Kita ajak SFC ODGJ Terus pokoknya Intinya kita ajak jalan lah Kita ajak muter lah Semuanya udah kita lakukan gitu loh Dan sekarang Kita mau mencoba Di RSJ Dan sekarang amel udah satu minggu disini Nanti Nggak tahu ya Dokter yang nanganin amel di dalam itu Mau ngomong apa aja Mau cerita apa aja Nggak tahu Dan kita juga udah Ngabarin itu Keluarganya Ngabarin keluarganya amel KA Bahwa kita mau konsultasi gitu loh Tadinya sih mau sama keluarga Cuman karena memang kesibukannya Yaudah diwakilkan aja gitu loh Dan kata dokternya pun Nggak apa-apa diwakilkan Yaudah Sekarang Kita udah ditunggu Sama dokternya Saya mau masuk teman-teman Saya mau masuk Karena Kalau masuk itu kan Nggak boleh bawa kamera Ataupun Kamera gede Dan kamera handphone Juga nggak boleh gitu loh Tapi nanti Saya mungkin mau rekam audio aja Biar Penjelasannya itu Biar jelas gitu Sama dokternya gitu Yaudah Aku masuk dulu ya Kamu disini Kamu ditungguin Takutnya nanti Kamai pasien Maka makin lama Kita sempat-sempat Doain Semoga ada titik terang Ada Apa namanya Pencerahan lah Untuk amel ini Biar semakin Bisa Sembuh Dan pulih total Kalau itu memang bisa Cuman Cuman Otaknya dia itu masih Terganggu Kalau menurut saya Karena dia itu Ngomong sama kita A misalnya Nanti Di belakang B gitu Cerdik orangnya Tampilannya 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 Terus Terus Dia akan beranak Jadi dia itu Taruh Kayak yang menaruhin kita Iya Itu Iya itu Makanya Kalau aku bilang Berhalusinasi tinggi ya dok Kalau kayak gitu dok Waham Waham ya Oh iya waham ya Kalau gitu ya Jadi kayaknya dia itu Maksudnya Dia itu Dilihat kita Terus Terus Kita bingung Terus 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 Nggak sakit Iya Emang ada Disundut ya Kakinya Soalnya Semenjak sama saya itu Nggak tinggal di rumah lagi Nggak tinggal di rumahnya dia lagi Paling tinggal di rumahnya Pada saat pulang Ngerokok Tapi dok Tapi dok Waktu awal di jalan itu Dia semungkus di satu hari Kalau di rumah aku Di rumah aku Aku kasih Sehari Batang Nah terus Nanti dia nih Karena Karena dia tahu nih Warung Warung kan Saudara aku nih Dia bilang Disuruh Bang Adip Ngambil rokok Atau ngutang dulu Disuruh Bang Adip Ngambil rokok Nah itu Nggak ketahuan Betul Tiga hari Tiga hari setelah Apa Semenjak tinggal rumah saya itu Nggak ketahuan tuh Dia ngutang-ngutang Ini si Amel ngambil rokok Sehari bisa Rp80.000 Sehari bisa Rp60.000 Saya bilang Waduh Mel Nggak bisa kayak gitu Mel Aku bilang ke warungnya Bunda Jangan dikasih ya Kalau misalnya Dia minta rokok Yaudah dari situ Nggak dikasih Dia ke warung lain Itu Pinter Cerdik Otak itu cerdik Aku rasa Ini Makanya gini Aku tuh lagi Mau ini Karena Sampai sekarang Ini Dia ini Kalau menurut aku Gambuan Kepribadian Bukan Gambuan Sintra Gambuan Kepribadian Jadi kalau Menurut dokter Yang udah Saya ceritain Ini Semuanya Tentang Latar belakangnya Amel Sebutan penyakitnya Apa ya dok Setelah aku ceritain dok Latar belakangnya Ini kan Apa mungkin Dokter bisa Apa sih namanya Menganalisa Penyakitnya Nah ini Seberapa Pasir namanya Seberapa Jauh Yaitu Tadi kan Karena dia Nggak mau Terbuka Susahnya Disitu Kalau dia Gangguan Kepribadian Ada Mungkin Ada Mungkinan Bisa Antisosial Istri 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 Jadi kalau konti sosial itu dia menghalalkan segala cara untuk tujuannya dia Orang lumayan Lumayan satu jam tadi kita Jadi aku ngomong banyak tadi sama dokternya Sama dokternya itu ngomong banyak Dokternya kagul banget sih Dokternya gaul dan manggil lalu gue-lalu gue gitu Jadi intinya itu Pihak rumah sakit itu masih belum bisa nebak Masih belum bisa, bukan nebak sih Mendiagnosa ya Mendiagnosa secara jelas Secara jelas lah itu Penyakit amel itu apa gitu loh Jadi dia itu tujuan manggil kita ke sini tuh Biar ada interaksi sama keluarga lah gitu loh Nah setelah saya ngobrol sama dokternya temen-temen Setelah saya ngobrol sama dokternya itu Kata dokternya itu Amel ini kayaknya bukan gangguan kejiwaan Tapi gangguan kepribadian gitu loh Dan tidak bisa sembuh dan tidak ada obatnya Itu Saya denger kayak gitu tuh langsung kaget gitu loh Kagetnya itu Kok gak bisa sembuh gitu loh Karena sembuhnya itu ya dari diri sendiri gitu loh Kenapa dokter mengatakan seperti itu Jadi dokter mengatakan seperti itu karena Dia manipulatif Manipulatifnya itu dia sering ya bohong gitu kan Cerdik lah otaknya gitu loh Dia tidak memikirkan orang sekitar Yang penting tuh tujuan gue tuh Apa? Tujuan amel Dia sendiri aja Iya Pemantinan dia sendiri Ya itulah pokoknya Kalau Apa? Keinginan dia Kayak gitu ya harus Harus begitu gitu loh Jadi Kaget juga gitu Dengar tadi dokter ngomong seperti itu Terus si amel di dalam ngapain aja? Kita gak bisa ngeliat amel Enggak dokternya cerita enggak Maksudnya Dia di dalam tuh kayak gimana Amel itu di dalam dia Diam Diam dan sering senyum-senyum sendiri Cuman baru hari ini katanya Baru hari ini Dia itu berontak Berontaknya itu dia bilang Saya kan kesini gak sakit Saya mau kerja disini Saya bukan tempat saya Di rumah sakit jiwa Dia bilang gitu Kata amel gitu Saya mau kerja Saya mau kerja gitu Akhirnya Pihak rumah sakit Apa sih namanya Nyuruh amel lah Buat bantu-bantu Kayak nyapu Ngepel gitu-gitu Jadi biar ada kerjaan juga Itu tapi Setelah Masa pengobatannya gitu ya Saya jam-jam kosongnya gitu loh Dan terus kata dokternya Amel itu disini katanya Ada sundutan-sundutan nih Disini ada sundutan-sundutan Ada sundutan rokok Bekas sundutan rokok Dan di hidung pun ada Kemarin aku gak merhatiin soalnya Enggak, gak ada Atau kemarin Enggak, pas kita kesana gak ada Masnya pas kita jemput dari Yesan Terus kebawa kesini Kayaknya Aku gak merhatiin loh Kan ini tetap pakai masker terus Masker kan gitu Disulur dibuka dia gak mau Nah kata dokternya itu Itu apakah dia disundut temennya Atau nyundutin dirinya Atau ya pokoknya gitu lah Aku bilang kayaknya Itu nyundut sendiri deh Dan takutnya dia malah Mencoba bunuh diri gitu loh Kata dokternya Itu Ya kata aku juga sama kayak gitu Dokternya pun sama Itu Makanya Doain aja ya temen-temennya Semoga amel ini bisa Bisa sembuh lah gitu loh Itu yang kita harapkan Soalnya kan Kalau misalnya udah Bilang gangguan kepribadian itu ya Agak sulit juga kita kan Karena kita mau Mau bawa kesono kesini Mau bawa Ya pokoknya mau terapi kemana-mana Kalau dia yang gak mau kan Susah juga Harus dari dalam dirinya sendiri Harus dari dalam dirinya sendiri Dan dokter pun bilang Jadi Kalau misalnya kita mau bantu Tapi orang yang dibantu Tidak mau Dibantu Dibantu ya ngapain juga Gitu loh Terus tadi Di dalam Maksud aku gini Amel tuh di rumah sakit Gimana sosialisasinya Dia sama orang-orang Dia diem Dia diem Dia ditanya Ditanya sama dokternya itu Dia gak jawab Terus dia lebih Terus ada tindakan-tindakan Yang bikin Dokter atau perawat Di sana kesel enggak Kan amel kan Ya cenderung bikin kesel ya Dia Tadi dokter bilang gini Perawat-perawat disini gemes Bukan kesel sih Tapi gemes gitu Gemesnya tuh karena Ini orang tambeng banget sih gitu Bukan tambeng apa ya Kayak Ya gitu lah Ya kesel lah Kesel gitu Gemes banget ya Gue pengen empos gitu Pengen apa sih Cubit gitu Tapi bukan kesel-kesel yang Gimana Enggak Itu Karena dia Menyendiri Terus ditanya juga Enggak kooperatif gitu Aku juga masih bingung Sama lah Kayak kita Aduh si amel Gemes banget sih Sama aja Kayak kita gitu Kalau misalnya Kadang Enggak apa ya Enggak sesuai gitu kan Yang kita inginkan Terus amelnya Kembangkang sih Lebih kembangkang Jadi yaudahlah teman-teman Sekarang juga udah Sore juga Kita mau pamit Kita pulang Nanti mungkin Setelah ini Kita kasih ini lagi Untuk penjemputan amel Tadi mau Aku bilang Bisa gak ngeliat amel gitu loh Terus katanya Gak bisa Gak bisa dijenguh Karena kan keadaan covid kayak gini Jadi gak boleh dijenguh Yaudah teman-teman Terima kasih yang sudah nonton video ini Doain semoga saya sehat Istri saya sehat Keluarga sehat semuanya Bisa membantu orang banyak lagi di jalan Oke Saya Arief Wafi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh